Memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-69, Polres Jember gelar Fun Bike Zebra Pandalungan yang diikuti ribuan peserta. Selain sebagai ajang silaturahmi, anggota Polri bersama masyarakat, gelaran ini juga sebagai langkah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kurang lebih 4.000 peserta Fun Bike Zebra Pandalungan terlihat mulai memenuhi garis start alun-alun kota Jember Minggu pagi. Mereka nampak antusias mengikuti dan memeriahkan hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-69 yang diselenggarakan oleh Polres Jember. Dengan dibuka langsung oleh Kapolres Jember, AKBP Bayu Pratama Gu Bunagi, seluruh jajaran Polri bersama Forkopimda, serta masyarakat memulai menyusuri jalanan kota sepanjang 20 km. Tak hanya menjadi ajang olahraga, namun Fun Bike ini merupakan wujud Polres Jember dalam membangun silaturahmi sesama anggota Polri dan masyarakat. Sehingga harapan giat ini dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Jember menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu lintas tidak berhenti untuk berinovasi, untuk memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kabupaten Jember, agar senantiasa terlindungi dalam pelaksanaan berlalu lintas di jalan. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar patuh, berlalu lintas, disiplin, berlalu lintas, saling menghormati dan menghargai sesama pemakai jalan. Dan tentunya mari kita wujudkan kamsel tipcar lantas yang kondusif di Jember ini agar masyarakat Jember menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sementara itu, PJS Bupati Jember Imam Hidayat menyebut jika giat ini merupakan bentuk sinergitas nyata antara Polri dengan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Baikan ia mengapresiasi peran serta masyarakat yang senantiasa guyub rukun, bersepeda bersama, sehingga di momen politik Pilkada 2024 nanti, diharapkan terus menjaga hal tersebut demi Jember yang kondusif. Yang penting dari acara ini adalah silaturahmi dari seluruh masyarakat Jember dan sekitarnya mengikuti acara ini dengan baik dan saya harap menjadi suatu modal ke depan karena kita akan mengalahkan awal, melakukan pemilu kanda. Saya harap keamanan, ketertiban, dan silaturahmi semacam ini kuyuk walaupun ramai tetap aman, berkendali, dan itu merupakan harapan kita semua ke depan dan dengan demikian ini adalah modal dasar sebetulnya untuk membangun Jember yang lebih baik. Tak hanya bersepeda, kemeriahan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara 2024 ini juga diisi dengan penampilan polisi cilik dalam baris berbaris serta edukasi berlalu lintas sejak dini. Gelaran Fun Bike Zebra Pandalungan ini merebutkan hadiah utama satu unit mobil. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.